Setelah dilakukan pencarian oleh tim Sargabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan BBBD serta warga sekitar, seorang pria paruh baya bernama Ahmad Sayuti yang tenggelam di Sungai Cipirim ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin pagi 20 Mei 2024. Pria berusia 62 tahun itu ditemukan oleh tim Sargabungan sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat, sejauh 1,5 km dari lokasi pertama korban tenggelam. Peristiwa tenggelamnya pria warga asal kampung Juhud, desa pada Suka Kecamatan Maja, Kabupaten Opak itu, terjadi di mana korban sedang berkumpul bersama warga di pinggiran Sungai Cipirim. Sekitar 5 menit kemudian, warga menyadari bahwa korban sudah tidak ada di tempat dan hanya terlihat sendal milik korban, diduga kuat korban tenggelam di sungai. Menurut Kepala Pelaksanaan BBBD Kabupaten Lebak, Fabi Rizki Pratama, peristiwa tenggelamnya korban yang tenggelam terjadi pada Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Namun setelah dilakukan pencarian oleh tim Sargabungan, korban ditemukan di hari kedua pencarian dalam keadaan meninggal dunia. Di korban hangit di Kecamatan Maja pada hari saktif, sekitar pukul 1. Jadi kejadiannya hari 1, kemudian tugas desa baru melapor ke tanggung, sekitar pukul 5. Jadi memang ada 3 waktu sehingga sesuai SOP pencarian baru dilakukan pada hari minumnya. Setelah ditemukan, jasad korban langsung diserahkan oleh tim Sargabungan ke pihak keluarga. Nano Soekarna, Jurnalis Manen TV dari Lepak memberitakan.